oke selamat datang sahabat belajar nasya channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang twibon ya menggunakan adobe illustrator tampilannya seperti ini bagi yang mau nanti silahkan bisa di download simak di durasi ketiga menit sebelumnya silahkan simak dulu oke sekarang kita langsung saja pada tutorialnya teman teman pastikan adobe illustrator nya sudah dibuka kalau sudah silahkan masuk file new disini silahkan di setting teman teman bisa menggunakan cm disini kertasnya atau adobe disini kita bisa custom saja 1 berbanding 1 bisa 10 ke 10 bisa 20 ke 20 karena pada dasarnya kalau kotak itu sisi kiri kanan itu sama oke kalau sudah kita tinggal oke saja oke kalau sudah seperti ini teman teman sekarang munculkan untuk ruler caranya bisa menggunakan ctrl R seperti itu oke kita perkecil dulu setelah itu teman teman bisa memperkecil dengan zoom in zoom out seperti ini ya tinggal di drag saja lalu silahkan buat satu buah lingkaran lingkaran pertama disini akan kita gunakan untuk modelnya kurang lebih bentuknya seperti ini oke kita simpan di pinggir saja seperti itu setelah itu setelah itu kita kopas ya dengan ctrl C lalu ctrl F seperti itu kita perbesar menggunakan shift dan alt ya seperti ini kalau sudah teman teman yang ini fillnya kita hilangkan saja jadi kita punya satu buah satu buah lingkaran di lingkaran yang pertama kalau sudah teman teman sebentar kita rapihkan dulu ini bisa diatur ya besar hasilnya teman teman menggunakan shift dan alt seperti itu jadi perbesarannya juga bisa diatur kalau misalkan ingin lebih besar lagi teman teman bisa di zoom dulu lalu tekan P dan ctrl shift dan alt seperti itu jadi perbesarannya bisa lebih enak lagi ya oke kalau sudah kita lanjutkan perbesar dulu ya seperti itu kita geser ke bagian kiri atas seperti ini kalau sudah kita bagian yang ini teman teman kita geser ke sebelah kanan dengan menekan alt seperti itu oke disini kita buat berpotongan seperti ini karena nanti disini akan menjadi latarnya ya kalau sudah di bagian belakang kita buat satu buah mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih rectangle oke kita drag seperti itu dan ini kita bisa isi semuanya oke seperti itu diseleksi maksud saya setelah itu gunakan disini ada smart builder teman teman si isi dulu ya ini untuk smart builder nya di klik dan file nya yang ini kita isi warna abu-abu dulu lalu bagian outline nya kita hilangkan silahkan di klik dilihat disini objek nya pertama ini untuk bagian atas satu ini untuk bagian model yaitu bagian frame untuk fotonya nanti yang lain bisa kita buang yang ini kita delete setelah itu teman teman oke kalau sudah bagian yang belakang yang tadi ya kita isi kembali seperti itu harusnya tidak dihapus sekarang kita buatkan gradient disini ada gradient teman teman bisa mengambil warna yang ada di swatch cara default ini disini saya sudah buatkan untuk palet warnanya jadi caranya ini bisa kita tarik saja ya kesini tapi kalau misalkan teman teman belum ada bisa menggunakan warna yang ada disini ini sudah saya setelkan kita delete yang ini juga sama kita tarik seperti itu oke ini adalah gradasinya ya kita tukar oke ini sudah yang ini kita turunkan ke bawah dengan ctrl sip kurung kurawal kiri oke seperti itu untuk bagian yang atas kita beri warna abu-abu maksud saya coklat ya feelnya warna coklat saja seperti itu dan oke kita beri yang lebih cerah yang ini ya kita tarik ke warna kuning dan gradasinya dari atas ke bawah seperti itu oke sebentar iya kurang lebih seperti ini sekarang bagian yang ini teman-teman bagian yang coklat kita buat sudut ini menjadi tumpul menggunakan disini ada direction ya kita klik saja bagian ini saja lalu kita tarik sedikit ini sudah menjadi tumpul kalau sudah teman-teman sebentar ini terlalu tumpul sepertinya iya seperti itu saja sekarang tinggal kita duplikat yang ini ctrl c ctrl p seperti itu ini menjadi ada dua tekan d untuk menghilangkan warna default ke warna default maksud saya ini bentuknya feelnya kita hilangkan bisa dilihat teman-teman ada warna putih selanjutnya kita ambil disini ada varienc lalu dipilih lalu ada pad ada offset pad maksudnya ini kita akan membuat bagian luar tapi dengan proporsional yang sama dengan terlalu besar kira-kira 1 cm kita cek dulu kalau 1,5 kita cek lagi mungkin 1,8 mungkin oke seperti ini ini menjadi keluar teman-teman untuk garis putihnya maka garis putih ini kita gunakan objek expand jadi efeknya menjadi menghilang dan kita buat garis disini hanya bagian tengahnya saja jadi kita kopas dulu ctrl c ctrl p naikkan ke atas dan di klik saja lalu pilih disini ada pathfinder lalu dipilih intersect otomatis ini menjadi bentuknya itu sesuai dengan bentuk yang di bawah kita pilih dan turunkan ke bawah ctrl shift kurung-kurawal kiri oke ini bisa dilihat teman-teman sudah ada di bawah tinggal disesuaikan dulu untuk warnanya oke kalau sudah sekarang kita menuju ke bagian bawah di bagian bawah disini kita membuat rectangle ya ujungnya kita tumpulkan dulu sedikit oke kita miringkan sebentar ini bekas tadi kita buang ini dulu kita miringkan saja oke oke kita pilih saja untuk swatch warnanya yang ini bisa diberi warna kuning kalau kurang kontras ya kita bisa pilih yang lebih kontras lagi oke kita duplikat ke bawah menggunakan move tool tekan alt seperti itu kita gunakan yang lebih gelap lagi oke ini kita naikkan kontrol kurung kurawal kanan sepertinya yang ini warnanya terlalu kontras ya jadi ke bagian bawahnya itu tidak kelihatan cara mengeditnya bisa di bagian yang ini kita turunkan ke menuju hitam kalau terlihat menuju hitam terlalu berarti kita bisa yang ini digeser ke warna lebih orange saja seperti itu oke kita perbesar sedikit seperti itu kita hilangkan bagian dua yang ini caranya sama seperti yang tadi kita ctrl c kita ctrl f yang ini biasa saya lakukan supaya background belakang tidak terganggu lalu pilih semuanya dan disini ada divide klik saja divide lalu ungroup bagian di luar bisa kita buang seperti itu dan bagian di dalam ini juga kita buang oke ini sudah selanjutnya kita buat bagian disini ada seperti puter oke ini klik saja bagian atasnya iya di drag seperti itu kita pilih warnanya warna coklat yang tadi oke ini bisa kita pilih dan pilih divide kembali seperti itu kita ungroup dan dibuang bagian luarnya ini sudah ada bagian dalam bagian yang termurna yang ini bisa kita turunkan ctrl shift kurung kurawal kiri oke ini sudah sekarang tinggal kita buat sedikit variasi disini menggunakan ellipse tool oke kita pilih warna abu maksud saya coklat kita drag dulu oke kita dipaskan dulu iya seperti itu warna yang coklat abu ini kita turunkan kita naikkan ke atas oke sedikit iya seperti itu teman teman iya kita turunkan sedikit ke bawah disini tadi ada lingkaran yang sebelumnya yang sudah kita buat teman teman ini bisa diberi warna orange oke dan outline nya kita hilangkan saja bagian yang ini bisa dipotong dengan bagian yang bawah caranya sama seperti tadi ctrl c ctrl f ini jadi dua bisa dilihat lalu dipilih bagian yang ini dan pilih ada intersection oke ini jadi sudah kelihatan teman-teman di bagian bawahnya sudah ada seperti itu dan kita turunkan saja ke bawah dengan background ctrl kurung kurawal kiri jadi bentuk yang ini tidak terganggu selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan deskripsi teman-teman bisa menggunakan dari text tool disini tinggal ditulis saja ada bagian logo dan nama sekolah disini saya tulis ya teman-teman disini logo misalkan logo sekolah untuk logo sekolah yang ini kita beri saja warna putih dengan tanpa outline kita betulkan dulu disini title case teman-teman bisa dilanjutkan informasi apa saja dan saya sudah siapkan disini tinggal di paste saja supaya tidak lama teman-teman disini saya masukkan ada logo dan website terus ada tulisan disini jadi saya hanya mencontohkan pemperpatannya saja ya oke kita mulai disini untuk mahasiswa saya menggunakan Anton ya Anton reguler ini juga sama menggunakan Anton disini dan di bagian ST dan I'm ready saya menggunakan bentari pacipico ya disini fontnya dari google fontnya oke kalau sudah seperti itu silahkan teman-teman dipilih semuanya seperti ini dipilih saja nanti fontnya bisa mengikuti setelah itu kalau sudah dipilih kita bisa masuk transparansi maaf maaf maksudnya varian disini tapi harus satu-satu bagian yang ini kita berikan disini ada outline add new stroke kita abaikan dulu kita turunkan ke bawah oke kita pilih warnanya warna putih dan kita perbesar dulu kalau sudah di bagian bawah yang ini kita pilih kembali disini add new stroke ini outline kita turunkan ke bawah seperti yang tadi kita ganti warnanya warna putih dan kita perbesar oke oke tinggal bagian tengah ini sama seperti yang tadi beri warna putih kita outline nya turunkan ke bawah seperti itu lalu disini stroke nya sudah pernah dibuat ya teman teman jadi kita coba kita perjelas dulu nanti kalau belum pernah dibuat disini masih ada stroke nya kita coba dibuang seperti itu saya ulangi kita klik disini ini jadi warna hitam kita turunkan ke bawah dan ini kita ganti warna coklat yang tadi terus kita perbesar dan stroke nya teman teman kita pilih disini round cap ya maksudnya round cap itu menjadi lebih lembut untuk belakang nya yang juga sama ini masih ada kita buang ini bekas kita samakan klik stroke nya turunkan ke bawah stroke nya kita ganti dengan warna coklat tadi terus kita perbesar oke jangan lupa stroke yang ini kita ganti style nya nanti teman teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pemilihan font nya juga seperti itu oke kalau sudah teman teman tinggal kita masukkan logo sekolah nya tinggal kita drag saja ke dalam adobe illustrator nya seperti itu ini untuk logonya hanya contoh ya teman teman ini kita ganti menjadi 5 misalkan lalu kita drag ke bagian atas simpan di sebelah kiri nama sekolah dan nama website sekolah nya seperti itu silahkan dirapihkan sekarang tinggal kita buat sedikit pernak pernik satu buah pattern lingkaran kita gambarkan saja lalu pilih warna putih seperti itu lalu kita sebentar kita drag menggunakan pen tool eh maaf saya menggunakan move tool tekan art lalu drag ke sebelah kanan seperti itu tekan ctrl d ini untuk mengulangi nanti jumlahnya bisa disesuaikan teman teman lalu kita drag ke bagian bawah dengan menggunakan alt oke ini sudah ya menjadi satu buah pattern yang sederhana kita perkecil saja dulu oke terlalu besar ya seperti itu kurang lebih kita simpan oke kita drag terus kita dirotasikan disini satu iya seperti itu dan yang bawah juga sama kita drag sambil menekan alt dan simpan di sebelah kiri kita rotasikan kembali oke selanjutnya tinggal kita sedikit ya tinggal kita masukkan modelnya disini saya mengambil untuk modelnya dari unflash ya teman-teman tinggal di drag saja seperti itu oke kita disini bagian yang abu yang pertama dibuat kita naikkan ctrl shift kurung kurawal kanan seperti itu lalu kita klik kanan maksudnya diseleksi keduanya dengan klik kiri klik kanan lalu clipping mesh kalau dirasa belum rapi teman-teman disini klik saja dua kali kita tinggal digeser geser saja oke dan bagian tulisan yang ini yang mahasiswa deskripsinya kita naikkan kontrol kurung kurawal kanan oke sepertinya keyboard kita sudah jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada bentuk yang tidak sesuai atau ada langkah yang terlewat kalau tidak dimengerti boleh silahkan komentar terima kasih silahkan download salam belajar nasya channel selamat